Intro Balik lagi di Tofiko Channel Kali ini gue bakal sharing dan membuat rahasia Bumbu, nasi goreng dan mie tek tek Abang-abang pikir jalan Mungkin sih banyak yang bertanya-tanya temen ya Kalo kita beli makanan Kalo kita beli mie goreng atau mie tek tek Pikir jalan atau abang-abang Kok rasanya beda banget ya Beda dengan kita kalo bikin di rumah gitu Nah kira-kira apa aja sih resepnya Nah ini gue dapet resep langsung dari Si penjual nasi gorengnya dan mie tek teknya Resepnya simple Rahasianya adalah 5 5 bahan makanan Yang pertama disini gue pake 10 siung buah merah 10 siung buah putih 7 buah cabai merah Cabainya boleh yang gede ya temen-temen ya Kalo yang cabai yang keriting yang kecil Mungkin agak sedikit Pedas tapi yang Besar juga gak apa-apa 6 siung kemiri Dan 10 gram ebi Ini yang paling penting ya temennya Ada ebi 50 ml minyak 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh gula Ya ini dia temen-temen ya Nah Kita blender semua bahan-bahannya ya Kita masukkan semuanya Beserta minyak Gula dan garamnya Ya kita blender aja Nah kalo udah lalu seperti ini Baru kita goreng Bumbunya ya Bumbunya harus matang ya temen-temen ya Ya panaskan minyak Minyak udah panas Baru Kita Goreng semua bumbu yang sudah di blender tadi Ya gue campur air Kita habisin aja semuanya Nah goreng Sampai dia bener-bener layu Sampai dia bener-bener udah wangi ya temen-temen ya Sampai dia warnanya agak kegelapan dikit ya Kira-kira sampai si airnya itu Bener-bener Saat ya Sampai si airnya itu abis ya temen-temen ya Sampai si warnanya itu agak sedikit gelap gitu Nah ini udah wangi temen-temen ya Nah ini udah jadi ya temen-temen ya Oke Kita angkat aja bumbunya Ya bumbunya gini aja Simple banget kan temen-temen ya Nah tapi ada teknik masaknya juga temen-temen ya Gak sembarang masak juga nasi gorengnya Nanti sini gue bakal praktek gimana cara Bikin nasi gorengnya juga Ya nah untuk bikin nasi goreng Penaskan wajan Wadanya harus panas ya temen-temen ya Masukkan telur dulu Langsung kita campurkan bumbu yang tadi Apinya jangan api besar temen-temen ya Apinya sedeng aja ya Karena nanti takutnya bumbunya itu gosong Ya Kita tumis bumbunya beserta telurnya Kalau udah wangi banget ya Wanginya itu dari ebinya temen-temen ya Baru masukkan nasinya Ya nasinya tekan-tekan supaya kadar gulanya itu keluar Tekan-tekan Aduk-aduk sampai semua bumbunya merata Nah baru masukkan setengah sendok teh garam Satu sendok teh vetsin Dan setengah sendok teh merica Ya Lalu kita ada aduk-aduk dengan lebih besar Aduk-aduknya boleh seperti ini Kalau pengen rasanya mantep ya aduknya harus seperti ini Ini temen-temen belajar ya aduk seperti ini ya Nah biasanya kalau mie pinggir jalan itu ada sayurannya temen-temen ya Kita tambahkan aja sayuran seluruh selera Kalau gue sih tambahan cahisim atau sawi ya Dan daging ayam Baru masukkan kecap Nah untuk kecap itu di akhir ya temen-temen ya Jadi cah kecap ini kalau kecap tengah-tengah Nanti kecapnya itu akan mateng dan itu akan membuat asin Kadang suka pahit temen-temen ya Jadi kecap itu di akhir Ya aduk terus Sampai dia benar-benar smoky Nah ini udah jadi temen-temen ya Nasi goreng yang udah jadi Baru kita plating di atas piring yang kosong ya temen-temen ya Ya nasi goreng udah jadi Sekarang kita praktik gimana caranya bikin mie gorengnya temen-temen ya Seperti biasa Sama seperti tadi Panaskan wajannya Masukkan telur Aduk-aduk telurnya Kita percepat aja temen-temen ya Durasi Baru masukkan bumbu yang tadi Satu sendoknya cukup Aduk-aduk Sampai wangi Nah setelah itu kita masukkan Sayurannya Kol dan sawi Standarnya temen-temen ya Kita aduk-aduk Masukkan mie-nya Dan airnya temen-temen ya Airnya kira-kira 20 ml cukup Dan terlalu banyak Dan semua bumbu-bumbu seperti setengah Seperti garam Merica dan Vetsin ya Ya baru kita tutup Nah tutup ini untuk kita untuk Membuat sirkulasi panas di dalam mie itu Sempurna ya Jadi si air Si air itu membuat panas Atau mematangkan mie dan si seurnya itu Nah terakhir Baru kita masukkan kecap Kecapnya jangan terlalu banyak temen-temen ya Nanti pahit atau asin Aduk-aduk aja Aduk sampai rata Ya mie tek-tek boleh jadi Baru kita plating lagi Di atas piring yang kosong Ya ini dia mie gorengnya temen-temen ya Dan ini dia rahasia bumbu Nasi goreng atau mie tek-tek Abang-abang pinggir jalan Langsung Praktekan di rumah temen-temen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!